Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar silaturahmi bersama Forum Badan Keamanan Desa Lombok Timur. Dalam kegiatan tersebut, penjabat bupati mengajak BKD dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang pelaksanaan pilkada di Lombok Timur. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan, terutama dalam menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Stabilitas keamanan serta mencegah potensi konflik sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah, untuk itu penjabat bupati Lombok Timur mengajak semua kalangan untuk menjaga keamanan daerah pada pesta demokrasi di Lombok Timur. Dalam menjaga keamanan di tingkat desa, penjabat bupati Lombok Timur menggelar silaturahmi bersama Forum Badan Keamanan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan di rupa tama kantor bupati Lombok Timur pada selasa 4 Juni. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolres dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menyampaikan, pelaksanaan pilkada di Lombok Timur, pemerintah mulai mewaspadai terkait pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjaga keamanan di tingkat desa dan dusun, BKD diminta untuk membantu pemerintah desa dalam menjaga kamtip mas di desanya masing-masing. Adanya keluhan yang disampaikan oleh BKD, pemerintah daerah akan menindak lanjutinya dengan mengeluarkan surat ke pemerintah desa untuk melakukan standarisasi pelayanan terhadap masyarakat. Alhamdulillah silaturahmi saya hari ini bersama Pak Kapolres, Pak Kadis PMD, BKD ada tiga kesimpulannya. Pertama, kami mohon kepada semua BKD di Lombok Timur untuk membantu pemerintah desa masing-masing dalam menjaga kamtip mas. Ya, siap. Siap. Nah, bagaimana? Tentu ada feedback-nya. Ada keluhan-keluhan dari teman-teman, saya sudah menyiapkan surat nanti kepada semua pemerintah desa untuk dapat memberikan standarisasi, bukan iklim yang kondisif, supaya pilkada ini berjalan aman, damai, dan sukses. Jadi, kita menyukseskan. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.